Intro Beginilah kondisi rumah warga pasca banjir bandang menerjang rumah mereka pada Rabu malam 1 Februari lalu, banjir bandang yang menerjang 4 wilayah di kota Parepare disebabkan tingginya curah hujan disertai dengan air pasang hingga mengakibatkan air bah meluap ke pemukiman warga ribuan rumah warga rusak serta beberapa rumah panggung hanyut terbawa arus warga terpaksa mendirikan tenda darurat di lahan kosong karena rumahnya hanyut terbawa derasnya arus banjir Karena disini kan cepat dihubungi kalau ada apa-apa Makanya saya tidak atur sama tenda lagi, saya punya tempat karena sering banjir Masa hujan banjir lagi Oh di tenda ini, tidur disini atau bagaimana Bu? Eh kadangkala juga tidur, kadangkala tidak Hancur, hancur Siem aja Hancur Air bawa air Macam kumpul Sama tabungnya Gas Tidak ada sama sekali Sisa Pak ganjil Gajal tanya Mami Berapa orang kita tinggal disini? Bu saya selain rumah warga rusak berat, kondisi infrastruktur jalan juga ambles diterjang banjir untuk data sementara pertanggal 2 Februari jumlah warga terdampak 1372 kepala keluarga 30 orang mengungsi dan 3 korban jiwa pemerintah kota bersama dengan tim penanggulangan bencana masih melakukan asesmen atas kejadian ini dari Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare